Forum Lalu Lintas Kota Sungai Penuh kemarin menggelar penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan maupun di trotowar. Guna untuk menghindari kemacetan yang seringkali mengganggu pengguna jalan yang melintas. Forum Lalu Lintas Kota Sungai Penuh, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Satuan Polisi Pamung Beraja dan TNI Polri, kemarin menggelar penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di badan jalan maupun di trotowar. Guna untuk menghindari kemacetan yang acapkali mengganggu pengguna jalan yang melintas, penertiban pedagang kaki lima ini terutama dipusatkan di seputaran lapangan merdeka dan jembatan layang Kota Sungai Penuh. Tim turun langsung memberikan teguran kepada pedagang kaki lima dan diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak lagi berjualan di kawasan tertib lalu lintas. Selain itu, bersedia diberikan sanksi berupa penyitaan barang dagangan jika masih terdapat berjualan di lokasi tersebut. Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Dinas Berhubungan Kota Sungai Penuh, Ahmad Fauzi, mengatakan, kepada PKL untuk tidak berjualan lagi di badan jalan dan trotowar karena dapat mengganggu keterdiban dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Ia meminta kepada para PKL yang sudah membuat surat pernyataan agar dapat mengindahkannya dan diberi waktu 1x24 jam. Dalam rangka sinegisitas antara dinas terkait dalam penyelenggaraan lintas yang ada di Kota Singapura, khususnya pada PKL yang memakai badan jalan, juga yang memakai trotowar. Ini karena kekuatan ini adalah agar di kejalan ke sini. Forum ini mohon kepada surat perdagang yang sudah kami berikan semacam penyelenggaraan untuk dapat diindahkan. Kami beri waktu penyelenggaraan yang sudah ditandatangani kami rupiah 1x24 jam. Sementara itu, Kepala Bina Pengelolaan Pasar Kota Sungai Penuh, Hendra Nasudian, mengatakan, hal ini dilakukan bukan melarang para PKL untuk berjualan, namun demi untuk keterdiban umum. Dan ia berjanji akan memberikan solusi bagi PKL yang masih ingin berjualan dengan memanfaatkan pasar kuliner yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita bukan mengusir orang-orang dukungan. Kita akan mencari, nanti mereka masih jualan, lapor ke Bina Masar, kita akan mencari solusinya. Kita masih punya pasar kuliner, kalau tak tahu nanti kan yang punya jalan ini kan terhubungan. Kalau mereka masih di mana yang boleh mereka berjualan. Pokoknya kita bukan mematikan macam pencarian, tidak. Kita menerti... Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.